Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Kiranya kabar saudara selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terlanjak dan terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pastikan apa yang kita perkatakan adalah perkataan yang benar, perkataan yang betul-betul sesuai dengan kebenaran. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula, engkau akan. Berikut video, sebelum kita memberikan tanggapan, langsung kita simak suplikan berikut ini. Jika pendeta Esra Soru sedang sehat dan normal akalnya dan kesadarannya berada 100%, tidak lebih dan tidak kurang, maka beginilah ucapannya sebelum dia dirasuki roh kudus untuk memimpin jemaat di gerejanya. Semoga jemaatnya tersadarkan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru ini benar, sesuai dengan Biblenya. Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristianan, itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristianan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Lihat ya, video itu jelas-jelas terang-terangan menunjukkan bagaimana Pak Esra Soru, dia menjelek-jelekkan Kristen dan ajarannya. Tapi kalau kita pikir ya, secara logika, mungkin apa enggak Pak Esra Soru ngomong kayak gitu? Iya, nggak mungkin lah. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Karena itu adalah video yang panjang, yang dipenggal menurut apa yang menjadi kesukaannya dia sendiri. Dan ini sebenarnya tergolong fitnah, cuy. Fitnah itu ya, fitnah itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu. Ya, dia menunjukkan supaya seakan-akan Pak Esra Soru mengkonfirmasi bahwa Kristen itu salah. Nah, inilah keanehan yang paling hakiki dari dia. Tujuannya saya kurang paham. Entah tujuannya ini orang ini mau menjelek-jelekkan Kristen, atau mungkin cari pahala supaya masuk surga dengan menjelek-jelekkan agama lain, atau apa. Saya nggak tahu juga. Kan nggak bisa ya, motong-motong kayak gitu. Ini memang kebiasaan buruk yang dimiliki nih, kaumnya dia nih. Ayat Alkitab sukanya dipotong-potong sepenggal-sepenggal, jadi yang lain diabaikan. Dan itulah kelakuan yang harus berubah sebenarnya. Karena kalau nggak berubah, kasian banget ya. Ngerti sesuatu, tapi ngertinya salah terus. Padahal isi videonya seperti ini. Kita tonton ya. Dia menunjukkan banyak data dari Alkitab, secara khusus dalam kitab kisah para rasul, untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan, itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta. Karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Dan setelah saya melihat video ini, saya memikirkan untuk membuat tanggapannya selama beberapa seri. Nah, saya sudah bikin satu ya, tapi saya berpikir juga bahwa dengan waktu yang terbatas, dan juga bisa lebih mengajar kita, maka saya memutuskan untuk membahas di dalam kotbah minggu ini. Ya, di video itu kan jelas ya, bahwa Pak Esra Soru itu sedang menjelaskan fitnahan dari salah satu channel Youtube. Channel Youtube itu mengatakan seperti itu. Dan kemudian kata itu dipotong, supaya seakan-akan Pak Esra Soru memang benar jelek-jelekin Kristen situ. Ngaco. Ini fitnah. Orang model gini kok bisa dipercaya gitu loh. Jangan sampai orang model begini juga jadi narasumber lagi. dipercaya, diagung-agungkan lagi. Aduh, rusak-rusak. Ya, saya kasih ayat Alkitab ya. Dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Coba perhatikan ya, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Ini maksudnya apa? Ya, orang yang mulut-mulut comberan yang ngomongnya ngaco kayak ibu tadi tuh. Nah, itu kekejian bagi Tuhan. Itu sebuah tindakan yang sangat-sangat keji dan menjijikan. Dan harus bertobat dan berubah yang model-model begini. Karena kalau tidak, bagaimana Anda bisa hidup dengan kebohongan dan kebohongan? Bagaimana Anda membela agama Anda dengan kebohongan? Nah, ada satu kisah ya. Ini saya tunjukkan ayatnya aja, supaya kalian bisa sekalian belajar. Di 1 Raja Raja 21 ayat 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memetrekannya dengan materi raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua, dan pemuka-muka yang diam sekota dengan nabot. Nanti saya akan jelaskan konteksnya. Ayat 9. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ayat 10. Suruh juga lah dua orang Dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Disuruh dua orang Dursila untuk bersaksi dusta di sini. Nah, ini kisahnya sebenarnya bagaimana? Nah, ini konyol nih. Ini ceritanya nabot, dia punya kebun anggur. Kebun anggur ini Ahab nih ya. Ya, Ahab ini, dia begitu lihat kebun anggurnya nabot, dia pengen. Makanya dia datang pada nabot. Nabot, kebun anggurmu kasih ke saya aja. Kemudian setelah dia bilang begitu, nabot mau nggak? Nggak mau dia. Dia bilang, nggak bisa bos. Ini saya punya warisan. Nggak mungkin saya kasih ko, katanya. Kemudian, Ahab ini, dia bagaimana ya? Dia Raja, tapi kayak nggak ada power gitu. Dia itu paling takut sama istrinya. Kemudian dia pulang, dia nangis di kamar. Guling-guling kayak anak bocil. Dia guling-guling di kasur, kemudian nangis. Nangis ngambek gitu. Kemudian istrinya datang, suamiku, kenapa kamu nangis-nangis gini? Lalu dia bilang, itu, nabot itu. Padahal saya minta kebun anggurnya, tapi dia nggak mau kasih. Akhirnya, saya bel istrinya bilang, ya ampun. Gitu aja kok nangis. Oke, kalau begitu, saya yang akan rebut, nabot punya kebun anggur. Kemudian dia buat surat, dia suruh orang-orang tadi, itu ya ayat yang kita baca. Tolong buat acara puasa, terus nanti nabot suruh paling depan, terus suruh dua orang bersaksi, bahwa nabot ini, dia menghujat Tuhan, dan juga Raja. Sudah, setelah itu tarik keluar, lempari pakai batu. Dan kejadian, divitnah. Nabot divitnah demi apa? Kebun anggur. Dan kejadianlah itu, nabot dilempari batu, dan kemudian nabot mati. Setelah nabot mati, kebun anggur diambil sama Ahab. Dimulai dari apa? Pengen sesuatu, fitnah, dan kemudian diambil. Tahu nggak? Tuhan hukum mereka, Tuhan hancurkan mereka. Mengeri. Aduh, Mbak Iri nggak takut gitu loh. Nggak takut dia. Dia fitnah, Pak Pendeta Ezra Soru. Dia potong videonya, dia fitnah, dan kemudian, dia harap apa? Pak Ezra dilempari batu, sama teman-temanmu. Ngeri. 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 Dan dia dengan pedenya bilang, ya mudah-mudahan jemaahnya sadar, Mbak, kamu yang sadar. Kamu yang sudah fitnah sadar, bertobat, bertobat. Ngeri. Hukuman Tuhan lebih ngeri. Wih ampun, ngeri. Yang sampai jadi kayak Ahab ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih semuanya. Louis Prasio di sini. God, be with you all. Nah, itulah dia saudara, video baru saja kita tonton video cuplikan. Ini mengajarkan kepada kita, supaya kita berhati-hati dengan ucapan kita. Jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menipu, apalagi memfitnah seseorang. Kita sudah, Pak, dengar tadi, cerita di Alkitab yang sudah disampaikan oleh Bang Prasetio. Bagaimana, ada seorang yang bernama Raja Ahab, dan juga Raja Ahab ini punya seorang istri. Bagaimana ketika Ahab ini mengingini sesuatu kebun yang mana kebun itu adalah milik orang. Dia pergi ke rumah dan dia di situ saudara menangis karena tidak diberikan kebun anggur itu kepadanya. Lalu, sehingga cerita saudara istri daripada Raja Ahab ini, dia melakukan sesuatu dengan cara menipu, dengan cara memfitnah yang punya anggur ini. Sehingga dia mati, dilempari, dituduh saudara mengatakan sesuatu hal yang tidak-tidak. Padahal, pemilik anggur ini tidak ada sedikitpun melakukan kesalahan, dosa, seperti yang diucapkan oleh istri daripada Raja Ahab ini. Dan apa terjadi saudara? Memang betul pemilik anggur ini mati. Dan kebun anggurnya diambil. Tetapi, istri dari Ahab dan Ahab itu sendiri mati, dihancurkan oleh Tuhan saudara. Bagaimana, istrinya ini juga mati dan dagingnya dimakan oleh anjing saudara ya. Seperti yang sudah ditulis dalam kitab. Jadi saudara, Tuhan melihat itu semua. Itu sebabnya mari ini memberikan kepada kita pengacara. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita memang adalah Tuhan maha pengasih. Tetapi ingat, dia juga adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang juga bisa murka kapan saja. Itu sebabnya Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada di tempat ini. mari kita menghormati Tuhan. Jangan lakukan yang namanya fitnah. Jangan lakukan yang namanya menjelekkan seseorang. Karena itu tidak baik di depan Tuhan. Kiranya lewat video ini kita semua belajar dari semua kesalahan-kesalahan dan hidup lebih baik lagi ke depannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih telah menonton!